Halo pemirsa Mubat TV di Bumi Serasan SKT, bertemu lagi bersama saya Yuli Kartina dalam program Dinko Minfo Berita Sepekan. Pemirsa mengawali informasi pertama, pelaksana tugas Bupati Musi Banyuasin Beni Hirnedi dipercaya menjadi Ketua Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Musi Banyuasin pada masa bakti 2022 hingga 2027. Hasil ini merupakan keputusan bersama musyawara daerah pimpinan DMI Kabupaten Musi Banyuasin. PLT Bupati Musi Banyuasin Beni Hirnedi SIP dipercaya menjadi Ketua Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Mubah masa bakti tahun 2022 hingga 2027. Hasil dari keputusan bersama musyawara daerah pimpinan daerah DMI Kabupaten Mubah ini dihadiri langsung Ketua Pimpinan Wilayah DMI Provinsi, yaitu Ustadz Dr. Haji Bukhori Abdullah M. Hum yang diselenggarakan di Masjid Yayasan Mifhatul Fala, Kelurahan Mangunjaya, Kecamatan Babat Toman, Kamis 20 Januari 2022. Dalam sambutannya, Beni mengatakan musyawara daerah DMI Kabupaten Mubah ini melahirkan dua keputusan, yakni sepakat bergerak kembali agar organisasi tersebut terbentuk di Mubah, dan kedua memberikan amanah kepadanya sebagai Ketua DMI Kabupaten Mubah. Sementara Ketua PW DMI Provinsi Sumatera Selatan, Ustadz Dr. Haji Bukhori juga mengatakan, organisasi tersebut untuk memperkuat landasan filosofi dalam membangun masjid bukan hanya bangunan fisik saja, sehingga sejalan dengan motodem Indonesia, yakni memakmurkan masjid bukan dimakmurkan masjid. Dari Kelurahan Mangunjaya, Kecamatan Babat Toman, Mubah TV melaporkan. Pemirsa, dalam rangka mengentaskan kemiskinan, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Musi, Banyuasin, mengadakan Rapat Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Rapat dipimpin oleh Pelaksana Tugas Bupati Mubah, Beni Hirnedi. Dalam rangka mengentaskan kemiskinan, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Musi, Banyuasin, mengadakan Rapat Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Rapat yang dipimpin langsung oleh Pelaksana Tugas Bupati Mubah, Beni Hirnedi, SIP. Acara berlangsung pada Rabu 19 Januari 2022 di Ruang Rapat Serasan Sekate. Pelaksana Tugas Bupati Musi, Banyuasin, Beni Hirnedi, SIP, menyampaikan bahwa penurunan angka kemiskinan menjadi isu dan prioritas utama pembangunan khususnya di Kabupaten Mubah. Untuk itu, pemerintah Mubah harus menemukan formulasi yang tepat untuk mengatasi persoalan kemiskinan yang harus disesuaikan pada karakteristiknya. Sementara Kepala Dinas Kominfo Mubah Hirjani Sinulingga AP mengungkapkan, percepatan penanganan kemiskinan ekstrim harus dilaksanakan secara terintegrasi dengan mempertajam basis data untuk ketepatan target dan upaya percepatan. Dari Ruang Rapat Serasan Sekate, Mubah TV melaporkan. Informasi selanjutnya, Sekretaris Daerah Kabupaten Mubah, Apriyadi menghadiri Rapat Paripurna DPRD Mubah dalam rangka pemberhentian pimpinan DPRD dan pengumuman calon pengganti pimpinan DPRD masa jabatan 2019-2024 dari Partai Amanat Nasional. PLT Bupati Musi Banyuwasin, BNI Hernedi SIP diwakili Sekretaris Daerah Kabupaten Mubah, Dr. Ranes Haji Apriyadi Mesi, menghadiri Rapat Paripurna DPRD Mubah dalam rangka pemberhentian pimpinan DPRD dan pengumuman calon pengganti pimpinan DPRD masa jabatan 2019-2024. dari Partai Amanat Nasional di Ruang Rapat Paripurna DPRD Mubah pada selasa 18 Januari 2022. Rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD Mubah, Sugondo mengatakan, sebagai pengganti antarwaktu wakil Ketua DPRD Mubah, yaitu Endi Susanto Ese, di masa jabatan 2019-2024 menggantikan Haji Rabik Ese. Sekretaris Daerah Mubah, Dr. Ranes Haji Apriyadi Mesi juga mengucapkan selamat atas diumumkan calon pengganti pimpinan DPRD yang baru, dan mengucapkan terima kasih kepada Haji Rabik atas sinergitas dan dukungan yang baik selama menjabat sebagai wakil Ketua DPRD. Dari Ruang Rapat Paripurna DPRD Mubah, Mubah TV melaporkan. Sekretaris Daerah Dr. Ranes Haji Apriyadi Mesi mengikuti secara langsung webinar keuangan daerah update yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri pada Rabu 19 Januari 2022 di Ruang Rapat Sekda Mubah. Webinar ini dalam rangka percepatan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2022, serta penyamaan persepsi mengenai peran pejabat fungsional sebagai koordinator atau subkoordinator dalam pengolahan keuangan daerah sejalan dengan reformasi birokrasi. PLH Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Fatoni, mengatakan Kemendagri memberikan solusi agar kondisi tersebut tidak terus terulang, salah satunya melalui skema pengadaan dini. Sementara Sekretaris Daerah Dr. Ranes Haji Apriyadi Mesi juga mengatakan dengan adanya webinar ini, PMK Mubah akan segera melakukan sosialisasi kepada organisasi perangkat daerah dan unit kerja di lingkungan masing-masing. Dari Ruang Rapat Sekda Mubah, Mubah TV melaporkan. Pemirsa Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Musi Banyuasin menggelar peringatan Hari Ibu dan Hari Ulang Tahun DWP yang ke-22 tahun. Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Musi Banyuasin menggelar acara peringatan Hari Ibu dan Hari Ulang Tahun Dharma Wanita Persatuan yang ke-22 tahun sekaligus pertemuan rutin. Acara berlangsung di Gedung Dharma Wanita Sekayu pada Selasa 8 Januari 2022. Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Mubah, Haji Asna Aini Apriyadi mengucapkan Selamat Hari Ibu dan Selamat Hari Ulang Tahun Dharma Wanita Persatuan yang ke-22 tahun. Pelatihan tersebut juga mengajak anggota DWP yang sudah mempunyai usaha mandiri untuk menambah pengetahuan dan keterampilan agar usaha bisa semakin berkembang dan dapat meningkatkan perekonomian keluarga terutama di masa pandemi COVID-19. Sementara Haji Anetimursalin SCMM mewakili pelaksana kegiatan melaporkan pelaksana acara terdiri dari 16 DWP Organisasi Perangkat Daerah dan 15 DWP Kecamatan yang belum pernah menjadi pelaksana pertemuan rutin DWP Kabupaten Mubah di tahun 2021. Dari Gedung Dharma Wanita Sekayu, Mubah TV melaporkan. Menutup informasi terakhir, pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin akan segera terapkan e-kinerja dan akan dimonitoring lewat aplikasi. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Mubah menggelar rapat dengan pihak ketiga terkait persiapan pelaksanaan penilaian kinerja aparatur sipil negara menggunakan aplikasi e-kinerja di lingkungan pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin secara virtual. Rapat dipimpin oleh PLT Bupati Musi Banyuasin melalui Sekretaris Daerah Mubah, Dr. Ranas Haji APRD MSI. Pada kesempatan ini, Sekdam Mubah mengatakan, dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai aparatur sipil negara di lingkung PMK Mubah, tentunya penerapan e-kinerja sangatlah diperlukan. Kita menginginkan bahwa uang atau seleri yang diterima oleh ASN ini benar sesuai dengan output kinerja yang dia berikan kepada pemerintah. Sementara Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Rudianto mengungkapkan, e-kinerja adalah suatu sistem yang digunakan untuk melakukan proses pencatatan kinerja pegawai negeri sipil, khususnya di lingkungan PMK Mubah, guna mengukur dan memantau kinerja aparatur sipil negara secara berkala, serta memetakan kinerja aparatur sipil negara dalam rangka melaksanakan kebijakan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar. Dari Ruang Rapat Serasan SKT, Mubah TV melaporkan. Itulah rangkaian informasi yang kami kemas untuk Anda, yang dapat disaksikan pada link Youtube Mubah TV. Saya Yuli Kartina dan segenap kru yang bertugas, pamit undur diri, sampai jumpa.